Intro Pas siap memilihan suara untuk tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tahun 2017, ternyata tingkat partisipasi pemilih di Buleleng sangat rendah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara untuk dievaluasi ke depannya. Berdasarkan hasil real count yang dirilis KPU Pusat melalui web resminya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Buleleng 2017 hanya 55,1% dan tidak menggunakan hak suaranya sebanyak 44,9%. Artinya dari jumlah daftar pemilih tetap DPT yang berjumlah 582,971 hanya 321,395 orang yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Sedangkan sisanya 265,679 orang pemilih tidak salurkan hak pilih alias golput. Dari 9 kecamatan Sebuleleng tercatat ada 2 kecamatan yang tingkat kehadiran pemilihnya ke TPS berada di bawah 50%, yakni kecamatan Tejakula yang mencapai 45,7% dan kecamatan Sawan hanya 49,4%. Melihat data tersebut, Komisioner KPU Gede Sutrawan mengatakan dirinya tidak tahu apa penyebab dari ketidakhadiran masyarakat dalam Pilkada kemarin. Yang jelas pihak KPU sudah melakukan pendekatan melalui sosialisasi di tingkat kecamatan maupun di desa atau kelurahan. Ini agak akan menjadi kajian kita bersama nantinya ya bagaimana melindungi sosialisasi yang mungkin tepat, untuk yang bisa kita lakukan. Pada dasarnya kami sudah melakukan segala upaya, baik dari pendekatan budaya, dari pendekatan budaya sudah kita lakukan, kemudian dari pelomaan mengenai Pilkada juga sudah kita lakukan, di media sosial juga kita lakukan. Sudah banyak upaya dan ini pun dalam sosialisasi kita sudah melibatkan tingkat PPK berkumpul PPS. Jadi dapat dibilang hampir di semua desa di Kabupaten Buleleng ini sudah terjemah oleh sosialisasi. Kegiatan rekapitulasi yang dilakukan oleh 9 Panitia Pemukutan Tingkat Kecamatan atau PPK berjalan dengan lancar, dan usai penetapan hasil Pilkada Buleleng 2017 di masing-masing kecamatan. Selanjutnya kotak suara dan hasilnya nanti akan diserahkan ke tingkat Kabupaten di KPU Buleleng.